Pemirsa ganda putra Indonesia Fajar Rian menelan hasil mengecewakan dan tersisi dari Olimpiade Paris 2024. Dengan hasil ini Indonesia tidak memiliki wakil lagi dan dipastikan tidak bisa bersaing memperbutkan medali dari nomor ganda putra. Ganda putra Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto tersingkir dari perempat final bulu tangkis ganda putra Olimpiade Paris. Mereka kalah dua set langsung lewat 2-2-4 dan 2-2-2 dari wakil China Liang Wei Kang dan Wang Chang. Padahal mereka menjadi harapan terakhir tim putra batminton Indonesia untuk sumbang medali di Olimpiade. Hingga kini Indonesia belum masuk ke dalam daftar kelasmen Raihan Olimpiade Paris 2024. Meski demikian Indonesia masih berpeluang meraih medali dari cabur angkat besi dan panjat tebing.